Bismillahirrohmanirrohim Cara melihat chat whatsapp yang sudah dihapus Jadi sekarang teman-teman gak perlu khawatir Kalau misalnya chat whatsapp yang teman-teman terima Ternyata mendadak dihapus Padahal kalian belum baca Ya contohnya seperti ini ya Oke teman-teman gak perlu khawatir Karena di video ini gue akan kasih tutorialnya Cara membaca atau melihat chat whatsapp yang sudah dihapus oleh pengirim Namun sebelum lebih lanjut Silahkan teman-teman dukung channel BKD Tutorial Dengan cara like, share, dan komentar Terima kasih Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya Oke langsung saja Untuk melihat chat whatsapp yang sudah dihapus Itu caranya sangat mudah Pertama yang perlu diperhatikan Teman-teman harus menggunakan android minimal versi 11 ya Atau android 11 Selain itu teman-teman juga harus menggunakan Whatsapp versi terbaru Oke Silahkan teman-teman langsung saja Masuk ke pengaturan handphone Kemudian silahkan pilih notifikasi Selanjutnya silahkan pilih Kelola notifikasi Kemudian pilih lainnya Selanjutnya silahkan pilih Riwayat notifikasi Oke Pastikan teman-teman aktifkan Riwayat notifikasi Dengan mengaktifkan fitur riwayat notifikasi ini Maka otomatis teman-teman akan bisa melihat semua isi pesan whatsapp yang sudah dihapus Nah ini contohnya ya Jadi isi chat yang sudah dihapus kita bisa lihat disini semua Disini ya teman-teman ya Oke Nah Ternyata isinya ini ya Chat mau dihapus Cepetan baca Kalau nggak mau baca ya Aku hapus cepet-cepet Nah ini isinya ya Jadi disini kita bisa melihat semua isi chat whatsapp yang sudah dihapus ya Cara ini praktis banget karena tidak memerlukan aplikasi tambahan Kita hanya memanfaatkan saja riwayat notifikasi dan kita mengaktifkannya ya seperti ini Tapi sayangnya ini ada kelemahan ya Dimana kalau misalnya isi chatnya panjang Kita tidak bisa membacanya secara utuh ya Seperti ini contohnya Kalau nggak mau baca ya aku harus cepet-cepet Apa itu ya Kita nggak tahu isi selengkapnya ya Itulah kekurangannya Tapi untuk chat-chat yang pendek seperti ini Kita bisa melihatnya Kedua kekurangannya juga kalau kita dikirimin video Disini kita tahu kalau dia itu kirim video Tetapi kita tidak bisa melihatnya Nah ini kalau misalnya kita klik Otomatis masuk ke chat ya Ke chat whatsapp Tetapi ya seperti yang sudah kita lihat tadi Semuanya sudah dihapus Riwayat chat whatsapp ini akan tersedia sampai 24 jam ya teman-teman ya Jadi pastikan teman-teman bisa cek disini saja ya Oke Kalau kita misalnya klik Ini otomatis masuk ke chatnya ya Nah seperti ini Jadi kita bisa membaca semua isi chat yang sudah dihapus Tapi sayangnya ya seperti itu Untuk chat yang isinya panjang kita tidak bisa membacanya secara utuh ya Karena itu salah satu kekurangannya Dan juga kalau misalnya kita mendapatkan chat video atau foto Kita tidak bisa melihat foto atau videonya Tetapi kita hanya tahu kalau chat yang dihapus itu ternyata foto atau video ya Nah perlu teman-teman tak tahu ya di tutorial ini gue menggunakan handphone Oppo F11 Jadi pastinya akan berbeda-beda setiap handphone ya Tapi intinya untuk melihatnya itu kita tinggal cari saja Riwayat notifikasi Jadi kalian bisa masuk ke pengaturan handphone Lalu pilih riwayat notifikasi ya Atau untuk lebih mudahnya Kalian tinggal ketik saja ya Riwayat notifikasi Nah ini ya untuk mempermudah teman-teman ketik saja riwayat notifikasi di pengaturan handphone Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih